Terima kasih. 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 dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zetlensky meminta bantuan sekitar 800 juta euro pada Sukutu Barat untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya selasa 13 Desember 2022. Dikutip dari tribunews.com, Sukutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro dalam bantuan musim dingin darurat tersebut. Sebelumnya, sekitar 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris. Presiden Francis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin itu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Uman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka semua menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan. Presiden Francis Emmanuel menjelaskan semua yang dihancurkan oleh serangan Rusia akan dibantu untuk diperbaiki. Ia juga mengatakan itu semua bukti nyata bahwa Ukraina tidak sendiri. Selain itu, Presiden Macron memberikan semangat serta membantu Ukraina. Macron menegaskan akan selalu mendukung perjuangan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini, Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya, di depot minyak tersebut berisi tanki berisi ribuan torsolar. Depot minyak yang terletak di Prians Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui, daerah Prians sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban, tewas, ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak dua tanki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Kebenur setempat, yakni Alexander Bogomas, menuduh Ukraina dalam dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya, beberapa hari terakhir ini, Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Peruntungnya, api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit, lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara, TAS, kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorot. Saat itu, depot minyak di Belgorot terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian, peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga, Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan GIF atas serangan serupa di wilayah Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau. Sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suria atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Asov yang perdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok GIF dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada Angkatan Bersenjata Ukraina tentang keperacuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jaginda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar AS untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diperlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Gersen. Perlu diketahui Gersen menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masalah yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina, maaf maksud kami, ke kota Gersen untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengaku sedang dihadapkan krisis senjata. Hal ini akibat memasok terus ke Ukraina untuk membantu melawan Rusia di medan pertempuran. Atas kondisi ini, NATO berpotensi menunda bantuannya ke Ukraina. Di kutip dari tribunews.com, mulanya kabar NATO dilanda krisis senjata diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Luhans untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Ia mengatakan stok senjata sebagian besar anggota NATO termasuk Amerika Serikat terkuras. Rodion Mirosnik menyinggung negara-negara barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Hal ini karena mereka masih memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Pernyataan soal krisis senjata itu didukung oleh pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith, pada selasa 13 Desember. Smith mengatakan Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Ia mencontohkan Estonia, kini kekurangan senjata karena telah memasok bantuan jumlah besar ke Ukraina. Kedati begitu ia optimis negara-negara barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Diketahui Amerika Serikat, NATO dan Uni Eropa telah mengambil tindakan, yakni mendesak industri militer barat untuk meningkatkan produksi, guna mengatasi kekurangan tersebut. Smith mengatakan, NATO telah menugaskan Konferensi Direktur Persenjataan Nasional untuk mengatasi penurunan stok di seluruh aliansi NATO. Terima kasih telah menonton! Konflik Rusia dan Ukraina akan memasuki bulan ke-10 pada Desember tahun ini. Meski hampir setahun berperang, belum ada tanda-tanda kubu mana yang akan menang. Belakangan, komandan Rusia mengatakan bahwa negaranya bisa menang jika menggunakan senjata nuklir. Hal tersebut disampaikan Alexander Kodakovsky, seorang komandan milisi Rusia di Donetsk. Menurut Kodakovsky, satu-satunya cara agar Rusia bisa menang melawan Ukraina adalah mengerahkan senjata nuklir. Saat ditanya kapan waktunya, ia menyebut jika NATO sudah terlibat langsung dalam konflik militer. Sejauh ini, NATO memang membatasi keterlibatannya dalam perang di Ukraina. Mereka hanya mengirimkan bantuan militer hingga bantuan kemanusiaan saja untuk GIF. Sementara bantuan pasukan masih belum dilakukan, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan ekskalasi perang. Meski begitu, bantuan militer dari Parat mampu membuat Ukraina bertahan hingga sekarang. Kodakovsky pun mengakui bahwa Rusia tidak mampu melawan seluruh anggota NATO hanya dengan menggunakan senjata konvensional. Oleh karena itu, penggunaan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa risiko penggunaan senjata nuklir semakin besar. Namun, Putin menegaskan bahwa Rusia belum gila dengan senjata pematikan itu. Menurut Putin, Rusia mengetahui betul kapan dan bagaimana senjata nuklir akan diluncorkan. Terima kasih telah menonton! Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan, nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat. Sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini, Putin hanya mengkertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini, peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara, Kodavskoski mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan. Sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun, Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi patasan tertentu. Bahkan, Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Kodavskoski mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Kodavskoski, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara barat dan NATO terus memasuk senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Gremlin Dmitry Peskov pada selasa 13 Desember 2022. Dia mengatakan penambahan Rusia atas empat wilayah, Ukraina, Saporusia, Gerson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan empat wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PPP mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta perolatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di empat wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun, Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga, Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengelur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir sepuluh buruan perang dan serangkaian kegalahan dan kemunduran. Sementara, Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT perdamaian global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin KIV. Kesepuluh poin tersebut akan menegangkan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak KIV. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasokan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru. Sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui jurubicaranya Dmitry Peskov pada selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun, Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan berang dan serangkaian kekalahan serta kemuduran. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya, senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan, Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalanya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media Helsing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan, Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Bukera Soviet. Diketahui, dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal, biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh jurubicara Angkatan Udara Ukraina yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun, penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui, ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan Kini Gif mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi kudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Pusat Kota Kiev diguncang ledakan sebanyak tiga kali menyusul pasukan Ukraina yang menembak jatuh belah sandrun buatan Iran pada Rabu 14 Desember. Dalam ledakan tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa. Otoritas tempat kemudian menginstrusikan para warga untuk mencari tempat perlindungan. Dikutip dari Al-Jazeera, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengatakan bahwa Rusia telah menyirimkan pesawat tanpa awak ke Ukraina. Disebutkan bahwa sistem pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh 13 drone syahid buatan Iran. Menurut Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko, ledakan terjadi di pusat distrik Shevchenkivsky. Insiden tersebut telah merusak dua gedung administrasi. Dipastikan tak ada fasilitas energi yang rusak dalam serangan pesawat tanpa awak kini. Politisi Ukraina bernama Oleksiy Goncarenko menerangkan dirinya mendengar tiga kali ledakan pada pagi hari. Ia pun menulis kalipat sarkas dengan hal ini pada Rusia yang telah membangunkan warga Ukraina dengan ledakan bukan alarm. Para penduduk kemudian didesak untuk tetap tinggal di tempat penampungan hingga semua aman. Sementara itu, Juru Bicara Akhatan Udara Ukraina Yuri Ihnat mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari masih gelap agar mempersulit untuk menembak jatuh drone. Namun, sistem pertahanan udara disebutnya berjalan efektif sebagaimana mestinya. Sejauh ini belum diketahui apakah Rusia menggunakan drone Iran stok lama atau baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertemuan itu bertujuan untuk mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin itu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Uman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka semua menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan. Presiden Prancis Emmanuel menjelaskan semua yang dihancurkan oleh serangan Rusia akan dibantu untuk diperbaiki. Ia juga mengatakan itu semua bukti nyata bahwa Ukraina tidak sendiri. Selain itu, Presiden Macron memberikan semangat serta membantu Ukraina. Macron menegaskan akan selalu mendukung perjuangan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tanki berisi ribuan torsolar. Depot minyak yang terletak di Prians Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Pelu diketahui, daerah Prians sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban, tewas, ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak dua tanki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Kemudian setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini, Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Peruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TAS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan GIF atas serangan serupa di wilayah Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau. Sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suria, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina. Sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militarnya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Asov yang perdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu mahluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok GIF dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada Angkatan Bersenjata Ukraina tentang keperacuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jaginda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar AS untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diperlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Gersen. Perlu diketahui Gersen menjadi satu kota yang telah dipenuhi Ranjau. Yang mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina, maaf maksud kami, ke kota Gersen untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh Ranjau. Fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengaku sedang dihadapkan krisis senjata. Hal ini akibat memasok terus ke Ukraina untuk membantu melawan Rusia di medan pertempuran. Atas kondisi ini, NATO berpotensi menunda bantuannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunews.com, mulanya kabar NATO dilanda krisis senjata diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Luhansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Ia mengatakan stok senjata sebagian besar anggota NATO termasuk Amerika Serikat terkuras. Rodion Mirosnik menyinggung negara-negara Barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Hal ini karena mereka masih memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Pernyataan soal krisis senjata itu didukung oleh pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith, pada selasa 13 Desember. Smith mengatakan Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Ia mencontohkan Estonia, kini kekurangan senjata karena telah memasok bantuan jumlah besar ke Ukraina. Kedatian begitu, ia optimis negara-negara Barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Diketahui Amerika Serikat, NATO dan Uni Eropa telah mengambil tindakan, yakni mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi, guna mengatasi kekurangan tersebut. Smith mengatakan, NATO telah menugaskan Konferensi Direktur Persenjataan Nasional untuk mengatasi penurunan stok di seluruh aliansi NATO. Terima kasih telah menonton! Konflik Rusia dan Ukraina akan memasuki bulan ke-10 pada Desember tahun ini. Meski hampir setahun berperang, belum ada tanda-tanda kubu mana yang akan menang. Belakangan, Komandan Rusia mengatakan bahwa negaranya bisa menang jika menggunakan senjata nuklir. Hal tersebut disampaikan Alexander Kodakovsky, seorang Komandan Milisi Rusia di Donetsk. Menurut Kodakovsky, satu-satunya cara agar Rusia bisa menang melawan Ukraina adalah mengerahkan senjata nuklir. Saat ditanya kapan waktunya, ia menyebut jika NATO sudah terlibat langsung dalam konflik militer. Sejauh ini, NATO memang membatasi keterlibatannya dalam perang di Ukraina. Mereka hanya mengirimkan bantuan militer hingga bantuan kemanusiaan saja untuk GIF. Sementara bantuan pasukan masih belum dilakukan, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan ekskalasi perang. Meski begitu, bantuan militer dari Parat mampu membuat Ukraina bertahan hingga sekarang. Kodakovsky pun mengakui bahwa Rusia tidak mampu melawan seluruh anggota NATO hanya dengan menggunakan senjata konvensional. Oleh karena itu, penggunaan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa risiko penggunaan senjata nuklir semakin besar. Namun, Putin menegaskan bahwa Rusia belum gila dengan senjata pematikan itu. Menurut Putin, Rusia mengetahui betul kapan dan bagaimana senjata nuklir akan diluncorkan. Terima kasih telah menonton! Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan, nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat. Sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini, Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini, peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara, Kodavskoski mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan. Sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun, Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi patasan tertentu. Bahkan, Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Kodavskoski mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Kodavskoski, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara barat dan NATO terus memasuk senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Gremlin Dmitry Peskov pada selasa 13 Desember 2022. Dia mengatakan penambahan Rusia atas empat wilayah, Ukraina, Saporusia, Gerson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan empat wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PPP mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta perolatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di empat wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun, Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga, Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengelur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir sepuluh buruan perang dan serangkaian kegalahan dan kemuduran. Sementara, Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT perdamaian global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin KIF. Kesepuluh poin tersebut akan menegangkan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak KIF. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasokan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru. Sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui jurubicaranya Dmitry Peskov pada selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan berang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalanya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Gambar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media Elsin tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Bukera Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh jurubicara Angkatan Udara Ukraina yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan Kini Gif mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi kudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Pusat Kota Kif diguncang ledakan sebanyak tiga kali menyusul pasukan Ukraina yang menembak jatuh belah sandrun buatan Iran pada Rabu 14 Desember. Dalam ledakan tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa. Otoritas tempat kemudian menginstrusikan para warga untuk mencari tempat perlindungan. Dikutip dari Al-Jazeera, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengatakan bahwa Rusia telah mengirimkan pesawat tanpa awak ke Ukraina. Disebutkan bahwa sistem pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh 13 drone syahid buatan Iran. Menurut Wali Kota Kif, Vitaly Klitschko, ledakan terjadi di pusat distrik Shevchenkivsky. Israel tersebut telah merusak dua gedung administrasi. Dipastikan tak ada fasilitas energi yang rusak dalam serangan pesawat tanpa awak kini. Politisi Ukraina bernama Oleksy Goncarenko menerangkan dirinya mendengar tiga kali ledakan pada pagi hari. Ia pun menulis kalipat sarkas dengan hal ini pada Rusia yang telah membangunkan warga Ukraina dengan ledakan bukan alarm. Para penduduk kemudian didesak otor tetap tinggal di tempat penampungan hingga semua aman. Sementara itu, Juru Bicara Akhatan Udara Ukraina Yuri Ignat mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari masih gelap agar mempersulit untuk menembak jatuh drone. Namun, sistem pertahanan udara disebutnya berjalan efektif sebagaimana mestinya. Sejauh ini belum diketahui apakah Rusia menggunakan drone Iran stok lama atau baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam bantuan musim dingin darurat tersebut. Sebelumnya, sekitar 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris. Presiden Francis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin itu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Uman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka semua menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan. Presiden Francis Emmanuel menjelaskan, semua yang dihancurkan oleh serangan Rusia akan dibantu untuk diperbaiki. Ia juga mengatakan, itu semua bukti nyata bahwa Ukraina tidak sendiri. Selain itu, Presiden Macron memberikan semangat serta membantu Ukraina. Macron menegaskan akan selalu mendukung perjuangan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini, Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya, di depot minyak tersebut berisi tanki berisi ribuan torsolar. Depot minyak yang terletak di Prians Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui, daerah Prians sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban, tewas, ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak dua tanki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya, beberapa hari terakhir ini, Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Peruntungnya, api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara, TAS, kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian, peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga, Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan GIF atas serangan serupa di wilayah Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau. Sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suria atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina. Sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Asov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu mahluk hidup. Sejauh ini Selandia Baru telah memasok GIF dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada Angkatan Bersenjata Ukraina tentang keperacuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jaginda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar AS untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diperlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Gersen. Perlu diketahui Gersen menjadi satu kota yang telah dipenuhi Ranjau. Yang mengakui rakyatnya akan mengalami masalah yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina, maaf maksud kami, ke kota Gersen untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh Ranjau. Fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengaku sedang dihadapkan krisis senjata. Hal ini akibat memasok terus ke Ukraina untuk membantu melawan Rusia di medan pertempuran. Atas kondisi ini, NATO berpotensi menunda bantuannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunews.com, mulanya kabar NATO dilanda krisis senjata diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Luhansk untuk Rusia, Rodion Mirosnyk. Ia mengatakan stok senjata sebagian besar anggota NATO termasuk Amerika Serikat terkuras. Rodion Mirosnyk menyinggung negara-negara barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Hal ini karena mereka masih memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Pernyataan soal krisis senjata itu didukung oleh pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith, pada selasa 13 Desember. Smith mengatakan Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Ia mencontohkan Estonia, kini kekurangan senjata karena telah memasok bantuan jumlah besar ke Ukraina. Kedati begitu ia optimis negara-negara barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Diketahui Amerika Serikat, NATO dan Uni Eropa telah mengambil tindakan, yakni mendesak industri militer barat untuk meningkatkan produksi, guna mengatasi kekurangan tersebut. Smith mengatakan NATO telah menugaskan Konferensi Direktur Persenjataan Nasional untuk mengatasi penurunan stok di seluruh aliansi NATO. Terima kasih telah menonton! Konflik Rusia dan Ukraina akan memasuki bulan ke-10 pada Desember tahun ini. Meski hampir setahun berperang, belum ada tanda-tanda kubu mana yang akan menang. Belakangan, komandan Rusia mengatakan bahwa negaranya bisa menang jika menggunakan senjata nuklir. Hal tersebut disampaikan Alexander Kodakovsky, seorang komandan milisi Rusia di Donetsk. Menurut Kodakovsky, satu-satunya cara agar Rusia bisa menang melawan Ukraina adalah mengerahkan senjata nuklir. Saat ditanya kapan waktunya, ia menyebut jika NATO sudah terlibat langsung dalam konflik militer. Sejauh ini, NATO memang membatasi keterlibatannya dalam perang di Ukraina. Mereka hanya mengirimkan bantuan militer hingga bantuan kemanusiaan saja untuk GIF. Sementara bantuan pasukan masih belum dilakukan karena dikhawatirkan dapat menyebabkan ekskalasi perang. Meski begitu, bantuan militer dari Perat mampu membuat Ukraina bertahan hingga sekarang. Kodakovsky pun mengakui bahwa Rusia tidak mampu melawan seluruh anggota NATO hanya dengan menggunakan senjata konvensional. Oleh karena itu, penggunaan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa risiko penggunaan senjata nuklir semakin besar. Namun, Putin menegaskan bahwa Rusia belum gila dengan senjata pematikan itu. Menurut Putin, Rusia mengetahui betul kapan dan bagaimana senjata nuklir akan diluncorkan. Terima kasih telah menonton! Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan, nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Kodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat. Sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini, Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini, peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara, Kodavskoski mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan. Sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun, Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi patasan tertentu. Bahkan, Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya, negara barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini, mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Kodavskoski mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Kodavskoski, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara barat dan NATO terus memasuk senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya, kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Gremlin Dmitry Peskov pada selasa 13 Desember 2022. Dia mengatakan penambahan Rusia atas empat wilayah, Ukraina, Saporusia, Gerson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan empat wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PPP mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta perolatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di empat wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun, Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga, Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir sepuluh buruan perang dan serangkaian kegalahan dan kemunduran. Sementara, Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin GIF. Kesepuluh poin tersebut akan menegangkan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak GIF. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Yang mencatat, Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasokan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru. Sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui jurubicaranya Dmitry Peskov pada selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun, Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan berang dan serangkaian kekalahan serta kemuduran. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya, senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan, Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalanya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Gambar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media Elsin tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan, Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal buk era Soviet. Diketahui, dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya, Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh jurubicara Angkatan Udara Ukraina yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus, ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui, ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan, kini GIF mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi kudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Pusat Kota Kiev diguncang ledakan sebanyak tiga kali menyusul pasukan Ukraina yang menembak jatuh belah sandrun buatan Iran pada Rabu 14 Desember. Dalam ledakan tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa. Otoritas tempat kemudian menginstrusikan para warga untuk mencari tempat perlindungan. Dikutip dari Al Jazeera, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengatakan bahwa Rusia telah mengirimkan pesawat tanpa awak ke Ukraina. Disebutkan bahwa sistem pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh 13 drone syahid buatan Iran. Menurut Wali Kota Kiev, Vitaly Kritschko, ledakan terjadi di pusat distrik Shevchenkivsky. Insiden tersebut telah merusak dua gedung administrasi. Dipastikan tak ada fasilitas energi yang rusak dalam serangan pesawat tanpa awak ini. Politisi Ukraina bernama Oleksiy Goncarenko menerangkan dirinya mendengar tiga kali ledakan pada pagi hari. Ia pun menulis kalimat sarkas dengan hal ini pada Rusia yang telah membangunkan warga Ukraina dengan ledakan bukan alarm. Para penduduk kemudian didesak untuk tetap tinggal di tempat penampungan hingga semua aman. Sementara itu, Juru Bicara Angkatan Udara Ukraina Yuri Ihnat mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari masih gelap agar mempersulit untuk menembak jatuh drone. Namun, sistem pertahanan udara disebutnya berjalan efektif sebagaimana mestinya. Sejauh ini belum diketahui apakah Rusia menggunakan drone Iran stok lama atau baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bantuan sekitar 800 juta euro pada Sukutu Barat untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya selasa 13 Desember 2022. Dikutip dari Tribunews.com, Sukutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro dalam bantuan musim dingin darurat tersebut. Sebelumnya, sekitar 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin itu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Uman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka semua menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan. Presiden Prancis Emmanuel menjelaskan semua yang dihancurkan oleh serangan Rusia akan dibantu untuk diperbaiki. Ia juga mengatakan itu semua bukti nyata bahwa Ukraina tidak sendiri. Selain itu, Presiden Macron memberikan semangat serta membantu Ukraina. Macron menegaskan akan selalu mendukung perjuangan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini, Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya, di depot minyak tersebut berisi tanki berisi ribuan torsolar. Depot minyak yang terletak di Prians Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui, daerah Prians sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban, tewas, ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak dua tanki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Kemudian setempat, yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya, beberapa hari terakhir ini, Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Peruntungnya, api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit, lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara, TAS, kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorot. Saat itu, depot minyak di Belgorot terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian, peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga, Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan GIF atas serangan serupa di wilayah Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau. Sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suria atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Asov yang perdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok GIF dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada Angkatan Bersenjata Ukraina tentang keperacuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jaginda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar AS untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diperlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Gersen. Perlu diketahui Gersen menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina, maaf maksud kami, ke kota Gersen untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengaku sedang dihadapkan krisis senjata. Hal ini akibat memasok terus ke Ukraina untuk membantu melawan Rusia di medan pertempuran. Atas kondisi ini, NATO berpotensi menunda bantuannya ke Ukraina. Di kutip dari tribunews.com, mulanya kabar NATO dilanda krisis senjata diungkapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Luhans untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Ia mengatakan stok senjata sebagian besar anggota NATO termasuk Amerika Serikat terkuras. Rodion Mirosnik menyinggung negara-negara barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Hal ini karena mereka masih memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Pernyataan soal krisis senjata itu didukung oleh pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith, pada selasa 13 Desember. Smith mengatakan Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Ia mencontohkan Estonia, kini kekurangan senjata karena telah memasok bantuan jumlah besar ke Ukraina. Kedati begitu ia optimis negara-negara barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Diketahui Amerika Serikat, NATO dan Uni Eropa telah mengambil tindakan, yakni mendesak industri militer barat untuk meningkatkan produksi, guna mengatasi kekurangan tersebut. Smith mengatakan, NATO telah menugaskan Konferensi Direktur Persenjataan Nasional untuk mengatasi penurunan stok di seluruh aliansi NATO. Terima kasih telah menonton! Konflik Rusia dan Ukraina akan memasuki bulan ke-10 pada Desember tahun ini. Meski hampir setahun berperang, belum ada tanda-tanda kubu mana yang akan menang. Belakangan, komandan Rusia mengatakan bahwa negaranya bisa menang jika menggunakan senjata nuklir. Hal tersebut disampaikan Alexander Kodakovsky, seorang komandan milisi Rusia di Donetsk. Menurut Kodakovsky, satu-satunya cara agar Rusia bisa menang melawan Ukraina adalah mengerahkan senjata nuklir. Saat ditanya kapan waktunya, ia menyebut jika NATO sudah terlibat langsung dalam konflik militer. Sejauh ini, NATO memang membatasi keterlibatannya dalam perang di Ukraina. Mereka hanya mengirimkan bantuan militer hingga bantuan kemanusiaan saja untuk GIF. Sementara bantuan pasukan masih belum dilakukan, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan ekskalasi perang. Meski begitu, bantuan militer dari Parat mampu membuat Ukraina bertahan hingga sekarang. Kodakovsky pun mengakui bahwa Rusia tidak mampu melawan seluruh anggota NATO hanya dengan menggunakan senjata konvensional. Oleh karena itu, penggunaan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa risiko penggunaan senjata nuklir semakin besar. Namun, Putin menegaskan bahwa Rusia belum gila dengan senjata pematikan itu. Menurut Putin, Rusia mengetahui betul kapan dan bagaimana senjata nuklir akan diluncorkan. Terima kasih telah menonton! Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan, nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat. Sehingga, pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini, Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini, peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara, Kodavskoski mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan. Sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun, Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi patasan tertentu. Bahkan, Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini, mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Kodavskoski mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Kodavskoski, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara barat dan NATO terus memasuk senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya, kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Gremlin Dmitry Peskov pada selasa 13 Desember 2022. Dia mengatakan penambahan Rusia atas empat wilayah, Ukraina, Saporusia, Gerson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan empat wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PPP mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta perolatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di empat wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan bijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun, Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, para terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga, Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir sepuluh bulan perang dan serangkaian kegalahan dan kemunduran. Sementara, Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin GIF. Kesepuluh poin tersebut akan menegangkan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak GIF. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Yang mencatat, Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin, G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru. Sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui jurubicaranya, Dmitry Peskov, pada selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun, Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan berang dan serangkaian kegalahan serta kemuduran. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya, senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan, Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalanya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan, Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Bukera Soviet. Diketahui, dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya, Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh jurubicara Angkatan Udara Ukraina yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui, ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan, kini GIF mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gunung senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militar Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Pusat Kota Kiev diguncang ledakan sebanyak tiga kali menyusul pasukan Ukraina yang menembak jatuh belah sandrun buatan Iran pada Rabu 14 Desember. Dalam ledakan tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa. Otoritas tempat kemudian menginstrusikan para warga untuk mencari tempat perlindungan. Dikutip dari Al Jazeera, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengatakan bahwa Rusia telah menyirimkan pesawat tanpa awak ke Ukraina. Disebutkan bahwa sistem pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh 13 drone syahid buatan Iran. Menurut Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko, ledakan terjadi di pusat distrik Shevchenkivsky. Insinian tersebut telah merusak dua gedung administrasi. Dipastikan tak ada fasilitas energi yang rusak dalam serangan pesawat tanpa awak ini. Politisi Ukraina bernama Oleksiy Goncarenko menerangkan dirinya mendengar tiga kali ledakan pada pagi hari. Ia pun menulis kalipat sarkas dengan hal ini pada Rusia yang telah membangunkan warga Ukraina dengan ledakan bukan alarm. Para penduduk kemudian didesak untuk tetap tinggal di tempat penampungan hingga semua aman. Sementara itu, juru bicara Angkatan Udara Ukraina Yuri Ignat mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari masih gelap agar mempersulit untuk menembak jatuh drone. Namun, sistem pertahanan udara disebutnya berjalan efektif sebagaimana mestinya. Sejauh ini belum diketahui apakah Rusia menggunakan drone Iran stok lama atau baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekitar 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Pasalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zetlensky meminta bantuan sekitar 800 juta euro pada Sukutu Barat untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya selasa 13 Desember 2022. Dikutip dari Tribunews.com, Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro dalam bantuan musim dingin darurat tersebut. Sebelumnya, sekitar 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin itu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Uman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka semua menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan. Presiden Perancis Emmanuel menjelaskan semua yang dihancurkan oleh serangan Rusia akan dibantu untuk diperbaiki. Ia juga mengatakan itu semua bukti nyata bahwa Ukraina tidak sendiri. Selain itu, Presiden Macron memberikan semangat serta membantu Ukraina. Macron menegaskan akan selalu mendukung perjuangan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Presiden Prians Rusia membakar sekitar pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Prians sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban, tewas, ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak dua tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini, Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya, api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TAS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan GIF atas serangan serupa di wilayah Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau. Sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suria atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina. Sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militarnya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Asov yang perdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu mahluk hidup. Sejauh ini Selandia Baru telah memasok GIF dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada Angkatan Bersenjata Ukraina tentang keperacuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jaginda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar AS untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diperlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Gersen. Perlu diketahui Gersen menjadi satu kota yang telah dipenuhi Ranjau. Yang mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina, maaf maksud kami, ke kota Gersen untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh Ranjau. Fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengaku sedang dihadapkan krisis senjata. Hal ini akibat memasok terus ke Ukraina untuk membantu melawan Rusia di medan pertempuran. Atas kondisi ini, NATO berpotensi menunda bantuannya ke Ukraina. Dikutip dari tribunews.com, mulanya kabar NATO dilanda krisis senjata diunggapkan oleh mantan Duta Besar Republik Rakyat Luhansk untuk Rusia, Rodion Mirosnik. Ia mengatakan stok senjata sebagian besar anggota NATO termasuk Amerika Serikat terkuras. Rodion Mirosnik menyinggung negara-negara barat dan NATO tidak ingin menyelesaikan krisis di Ukraina. Hal ini karena mereka masih memasok senjata untuk perang dengan Rusia. Pernyataan soal krisis senjata itu didukung oleh pengakuan Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith, pada selasa 13 Desember. Smith mengatakan Ukraina dan Barat menghadapi kekurangan senjata. Ia mencontohkan Estonia, kini kekurangan senjata karena telah memasok bantuan jumlah besar ke Ukraina. Kedati begitu, ia optimis negara-negara barat akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi senjata. Diketahui Amerika Serikat, NATO dan Uni Eropa telah mengambil tindakan, yakni mendesak industri militer barat untuk meningkatkan produksi, guna mengatasi kekurangan tersebut. Smith mengatakan, NATO telah menugaskan Konferensi Direktur Persenjataan Nasional untuk mengatasi penurunan stok di seluruh aliansi NATO. Terima kasih telah menonton! Konflik Rusia dan Ukraina akan memasuki bulan ke-10 pada Desember tahun ini. Meski hampir setahun berperang, belum ada tanda-tanda kubu mana yang akan menang. Belakangan, komandan Rusia mengatakan bahwa negaranya bisa menang jika menggunakan senjata nuklir. Hal tersebut disampaikan Alexander Kodakovsky, seorang komandan milisi Rusia di Donetsk. Menurut Kodakovsky, satu-satunya cara agar Rusia bisa menang melawan Ukraina adalah mengerahkan senjata nuklir. Saat ditanya kapan waktunya, ia menyebut jika NATO sudah terlibat langsung dalam konflik militer. Sejauh ini, NATO memang membatasi keterlibatannya dalam perang di Ukraina. Mereka hanya mengirimkan bantuan militer hingga bantuan kemanusiaan saja untuk GIF. Sementara bantuan pasukan masih belum dilakukan, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan ekskalasi perang. Meski begitu, bantuan militer dari Parat mampu membuat Ukraina bertahan hingga sekarang. Kodakovsky pun mengakui bahwa Rusia tidak mampu melawan seluruh anggota NATO hanya dengan menggunakan senjata konvensional. Oleh karena itu, penggunaan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa risiko penggunaan senjata nuklir semakin besar. Namun, Putin menegaskan bahwa Rusia belum gila dengan senjata pematikan itu. Menurut Putin, Rusia mengetahui betul kapan dan bagaimana senjata nuklir akan diluncorkan. Terima kasih telah menonton! Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan, nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat. Sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini, Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini, peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara, Kodavskoski mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan. Sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun, Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi patasan tertentu. Bahkan, Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Kodavskoski mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Kodavskoski, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara barat dan NATO terus memasuk senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Gremlin Dmitry Peskov pada selasa 13 Desember 2022. Dia mengatakan penambahan Rusia atas empat wilayah, Ukraina, Saporusia, Gerson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan empat wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PPP mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta perolatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di empat wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun, Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga, Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir sepuluh bulan perang dan serangkaian kegalahan dan kemunduran. Sementara, Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin GIF. Kesepuluh poin tersebut akan menegangkan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak GIF. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Yang mencatat, Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasokan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru. Sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui jurubicaranya Dmitry Peskov pada selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan tiga permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan berang dan serangkaian kekalahan serta kemuduran. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalanya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Gambar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media Elsin tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh jurubicara Angkatan Udara Ukraina yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia. Sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan Kini Gif mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi kudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Pusat Kota Kif diguncang ledakan sebanyak tiga kali menyusul pasukan Ukraina yang menembak jatuh belah sandrun buatan Iran pada Rabu 14 Desember. Dalam ledakan tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa. Otoritas tempat kemudian menginstrusikan para warga untuk mencari tempat perlindungan. Dikutip dari Al Jazeera, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya mengatakan bahwa Rusia telah mengirimkan pesawat tanpa awak ke Ukraina. Disebutkan bahwa sistem pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh 13 drone syahid buatan Iran. Menurut wali kota Kif Vitaly Klitschko, ledakan terjadi di pusat distrik Shevchenkivsky. Insiden tersebut telah merusak dua gedung administrasi. Dipastikan tak ada fasilitas energi yang rusak dalam serangan pesawat tanpa awak ini. Politisi Ukraina bernama Oleksiy Goncarenko menerangkan dirinya mendengar tiga kali ledakan pada pagi hari. Ia pun menulis kalipat sarkas dengan hal ini pada Rusia yang telah membangunkan warga Ukraina dengan ledakan bukan alarm. Para penduduk kemudian didesak untuk tetap tinggal di tempat penampungan hingga semua aman. Sementara itu, juru bicara Angkatan Udara Ukraina Yuri Ignat mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari masih gelap agar mempersulit untuk menembak jatuh drone. Namun, sistem pertahanan udara disebutnya berjalan efektif sebagaimana mestinya. Sejauh ini belum diketahui apakah Rusia menggunakan drone Iran stok lama atau baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, sekitar 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris. Presiden Francis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin itu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Uman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah 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 organisasi multinasional. Mereka semua menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan. Presiden Francis Emmanuel menjelaskan, semua yang dihancurkan oleh serangan Rusia akan dibantu untuk diperbaiki. Ia juga mengatakan, itu semua bukti nyata bahwa Ukraina tidak sendiri. Selain itu, Presiden Macron memberikan semangat serta membantu Ukraina. Macron menegaskan akan selalu mendukung perjuangan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini, Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya, di depot minyak tersebut berisi tanki berisi ribuan torsolar. Depot minyak yang terletak di Prians Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui, daerah Prians sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban, tewas, ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak dua tanki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Kemudian setempat, yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya, beberapa hari terakhir ini, Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Peruntungnya, api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara, TAS, kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga di dalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan GIF atas serangan serupa di wilayah Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau. Sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suria, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina. Sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Asov yang perdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu mahluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok GIF dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada Angkatan Bersenjata Ukraina tentang keperacuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jaginda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar AS untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diperlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Gersen. Perlu diketahui Gersen menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Yang mengakui rakyatnya akan mengalami masalah yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina, maaf maksud kami, ke kota Gersen untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Terima kasih telah menonton!